Menparekraf Sandiaga Uno mengaku tetap ingin mengajak PKS bekerjasama menghadapi Pilpres 2024. Meskipun sejauh ini, Sandiaga Uno menunjukkan kedekatannya dengan P3. Sandiaga Uno menyampaikan kedekatannya dengan PKS itu pada pelaksana tugas Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono. Menurutnya, hubungan dengan petinggi PKS ini ingin terus ia jaga. Alasannya, PKS telah menjadi pengusungnya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 saat berpasangan dengan Anies Baswedan. Di sisi lain, Sandiaga mengeklaim telah sepakat dengan Mardiono untuk melanjutkan pembicaraan soal langkah politiknya ke depan. Saat ini, Sandiaga tengah mempertimbangkan untuk bergabung dengan P3. Sandiaga juga tengah dipertimbangkan PDIP untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo yang telah diusung sebagai capres bersama dengan P3. Saat ini, Sandiaga tak lagi berstatus sebagai kader parpo setelah mengundurkan diri dari Partai Gerindra pada 23 April 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya.